Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Vian Computer berbagi tutorial Kali ini Vian Computer akan berbagi tutorial tentang bagaimana Cara melakukan pencetakan sebuah dokumen Ataupun melakukan printout sebuah dokumen Yang mana dokumen tersebut terdiri dari banyak halaman Ataupun terdiri dari beberapa halaman Agar supaya hasil daripada printout Ataupun pencetakan dokumen tersebut Bisa terurut sesuai dengan nomor urut yang ada Artinya tanpa kita harus melakukan penyusunan ulang Setelah kita melakukan pencetakan dokumen tersebut Termasuk diantaranya Apabila kita itu mempunyai sebuah dokumen Tanpa menggunakan nomor halaman Otomatis kita akan kesulitan ketika kita melakukan pencetakan Untuk bagaimana cara menyusun kembali Agar supaya hasil cetak itu bisa terurut Sesuai dengan dokumen yang ada Yang mana hal ini bisa kita lakukan dalam sebuah aplikasi Microsoft Word Ataupun aplikasi Microsoft Excel Yang mana kita akan melakukan pencetakan dari sebuah dokumen tersebut Mungkin langsung saja kita masuk ke bagaimana caranya Langkah yang harus kita lakukan yaitu kita buka dulu dokumennya Di sini saya sudah menyediakan sebuah dokumen Kita buka dulu Kalau sudah terbuka seperti ini Kita cek dokumennya Di sini sudah jelas ya Di packnya ini sudah ada 17 halaman Jadi dokumen ini terdiri dari 17 halaman Jadi kalau kita geser seperti ini Ini halaman pertama Kita klik di sini Kita geser ke dua Seperti ini Ini sampai 17 halaman Seperti itu Nah, di sini sampai 17 17 halaman Dan saya lihat di sini dokumen ini tanpa menggunakan nomor halaman Tanpa menggunakan nomor halaman Di sini tidak ada nomor halamannya Otomatis ketika nanti akan melakukan pencetakan Atau kita melakukan cetak atau printout daripada dokumen tersebut Kita akan merasa kesulitan untuk melakukan penyusunannya Agar supaya terurut sesuai dengan yang ada di dalam dokumen tersebut Apalagi misalkan ketika kita pas melakukan printout Ataupun cetak dokumen tersebut Ada gangguan Kena angin, kena apa dan lain sebagainya Misalkan Kita akan merasa kesulitan Seperti itu Caranya bagaimana Cara yang pertama yang harus kita lakukan yaitu Kita masuk ke menu file Kemudian setelah masuk ke menu file Kita pilih print Ini ada print Kita pilih print Atau kita bisa menggunakan cara seperti ini Untuk cara printnya Bisa menggunakan shortcut keyboard Dengan menekan tombol ctrl p Nah seperti ini Kalau sudah muncul jendela print seperti ini Kita pilih print properties Di sini ada print properties kita pilih Kita klik Kalau sudah muncul jendela print properties ini Di additional fitur itu ada empat pilihan Salah satunya harus kita aktifkan seperti itu Jadi kalau misalkan kita akan melakukan pengurutan Agar hasilnya terurut tanpa kita harus melakukan penyusunan ulang Maka kita aktifkan print from last pack Di sini Print from last pack ini kita aktifkan atau kita centang Artinya kita akan melakukan pencetakan dokumen tersebut Dari halaman yang terakhir Otomatis kalau yang muncul atau yang keluar duluan adalah halaman yang terakhir Maka yang akan keluar terakhir itu adalah halaman yang pertama Jadi hasilnya Nanti kita tidak harus melakukan penyusunan ulang Daripada hasil pencetakan dokumen tersebut Jadi kalau misalkan di sini tidak kita aktifkan Maka yang akan keluar duluan adalah halaman yang pertama Halaman yang pertama keluar duluan Baru nanti terakhir adalah halaman terakhir yang keluar Otomatis halaman terakhir itu akan berada di paling atas Jadi teman-teman setelah melakukan pencetakan tanpa kita mengaktifkan ini Print from last pack ini Kita harus menyusun ulang lagi Artinya kita susun kita balik dari halaman pertama Kita akan balik di bawah dulu Seperti itu Kalau sudah kita aktifkan seperti ini Kita oke Kita oke Kalau sudah kita oke Kita langsung pilih print Di sini ada print Kita klik print Secara otomatis akan melakukan pencetakan sebuah dokumen yang sudah kita lakukan Pencetakan ataupun print out daripada dokumen tersebut Di sini kami belum menghubungkan kepada printnya Makanya di sini statusnya masih offline Jadi teman-teman bisa praktekkan Apabila teman-teman akan melakukan pencetakan sebuah dokumen yang mana dokumen tersebut terdiri dari banyak halaman ataupun terdiri dari beberapa halaman Saya rasa cukup tutorial kali ini Semoga bermanfaat Terutama bagi yang membutuhkannya Dan apabila ada hal yang perlu dipertanyakan Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar Dan dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!